Pemirsa dalam kunjungan kerja ke Nagan Raya dan Aceh Tengah, Gubernur Aceh Nova Iriansyah meninjau pembangkit listrik tenaga air PLTA Kurung Isep di Nagan Raya dan PLTA Pesangan di Aceh Tengah. Gubernur meninjau PLTA untuk melihat bagaimana kesiapan pasokan listrik jika investor masuk dan melakukan investasi dan berproduksi di Nagan Raya. Sebagai tugas pemerintah bersama PLN dan partnernya adalah menyiapkan infrastruktur investasi, termasuk tenaga listrik. Nova berharap kebutuhan daya listrik di Aceh bisa terpenuhi dalam waktu tidak terlalu lama, bahkan surplus. Gubernur juga menyebutkan PLTA yang digerakkan dengan tiga turbin itu akan melayani kebutuhan sekitar Nagan Raya. Pembangkit ini tidak masuk dalam interkoneksi jaringan Sumatera. Spesifiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan sekitar Nagan Raya. Sekarang berada di proyek pembangkit listrik tenaga air Pesangan 12 kebesarnya daya yang direncanakan pembangkit ini adalah 88 MW dan berada di kecamatan Celala ya, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, kita memang perhatikan bahwa proyek ini terus memakan waktu yang panjang, tapi kita berharap ke depannya tidak ada lagi masalah yang berarti dalam penyelesaian proyek ini. Satu hal lagi terkait dengan pengadaan listrik, kecukupan daya listrik seluruh Aceh, ya kita berharap PLTA Pesangan 12 ini memberi kontribusi atas kecukupan kebutuhan daya listrik di Aceh, karena memang setahu saya transmisinya juga sudah mendukung, karena memang biasanya tidak cukup pembangkit saja, ketersediaan dan kecukupan transmisi untuk mengalirkan listrik juga harus dipenuhi. Nova berharap saat efektifnya pembangkit listrik 20 MW dan maksimal, PLTU Nagan Raya, semua kegiatan investasi di Aceh, khususnya di Nagan Raya bisa bertambah lancar. Namun demikian ada yang lebih penting di mana keberadaan PLTA dan semua investasi lain di Aceh bisa menampung tenaga kerja lokal yang signifikan, apalagi PLTA tersebut menampung hampir 100% tenaga lokal. Nova meminta tradisi membekerjakan masyarakat sekitar bisa dipertahankan. PLTA Krungisep merupakan salah satu pembangkit yang dioperasikan oleh PT Senagan Energi. Sejak dimulai dibangun pada tahun 2020 lalu, PLTA diresmi beroperasi pada awal Juli 2019. Konteks saya meninjau ini adalah untuk melihat bagaimana kesiapan pasukan listrik apabila nanti investor masuk dan melakukan investasi dan berproduksi di seputar Nagan Raya. Karena tugas pemerintah bersama PLN dan partner-partner PLN itu menyiapkan infrastruktur untuk investasi termasuk tenaga listrik. Nah kita berharap kalau bisa efektif 20 MW kemudian PLTU Nagan juga sudah optimal, tentu tidak ada masalah lagi dengan kegiatan investasi yang insya Allah terus bertambah di Nagan Raya. dan tentu ini bisa menyediakan lapan kerja, kemudian menampung tenaga kerja lokal yang begitu signifikan jumlahnya. Dari Nagan Raya, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.